Intro Kalau kita tidak mampu menghentikan lambatlah mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak, maka kasusnya sama dengan Palestine, kalian akan berusia dari tanah sendiri Sekarang ada Oknum Habaib yang sudah mengatakan bahwasannya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ali Awliya yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu awliya dari Yaman, Khadramud, terutama Tarim dan sekitarnya Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Mbak Nisa dan Pulau Jawa Indonesia ini, dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya awliya Tarim Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ali sudah ada, Kalimantan belum ada, Ba'ali sudah ada Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ali, berarti kalian itu numpang, berhasil mereka menemukan kalian Tanpa peperangan Indonesia bisa direput, padahal negara Yaman tempatnya Ba'ali tumbuh di sana Dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin, maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiungkan Direput oleh mereka semua, kalian nanti akan kota-kota Ini maksudnya kita seperti itu, keadaan itu bukan karena benci, bukan Tapi mengingatkan, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal seperti itu Jangan sampai kita itu, begitu mereka juga punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh Kalau sudah lumpuh, susah Ini lagi penelitian-penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip-manuskrip Prasasti-prasasti Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional Bayangkan, Monumen Nasional sekarang kebakaran Saya kadang-kadang ini kebakaran atau dibakar, ya mudah-mudahan sih, tidak ada unsur kesengajaan Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan, dari Yogyakarta, dari coba namanya itu ada nisip semua Mudah-mudahan selamat semuanya, jangan sampai berkaitan Jadi saudara-saudara sekali itu masalah Ada lagi klaim, klaim diantaranya adalah kayak makam-makam, klaim pahlawan Sekarang sumur di Ningrat diklaim bahwa sumur di Ningrat itu adalah Habib Hassan bin Toha bin Yahya Padahal catatan sumur di Ningrat itu adalah ada di kerapannya Yogyakarta Kerapannya Yogyakartanya bahwa saja mengatakan bahwa sumur di Ningrat itu bukan Habib Hassan Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul, ada tempatnya dalam satu tempat itu sumur di Ningrat Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada Kalau seumpama ini sumur di Ningrat disebut Hassan bin Toha bin Yahya Ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, oh Abu Abbas saja itu bukan dunia Yang tidak ada hubungannya dengan Habib Kalaupun ke sana jalur, seumpama dari Sayyid Nakosayid Sayyid Hassan Paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman Tapi kan Mbak Alwi ini kan berani Ya, baik Londo Putih ataupun Londoireng Londoireng itu orang cilacap sih bisa dikerjain sama Pak Alwi itu Londoireng Ini Londoireng ya, Masya Allah Ikut membantu-bantu hal semacam itu Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangin negara kalian Yang divolumin negara kalian, kalian itu malah ikut pada kevoluman dan kebaktilan Itu kan namanya Londoireng Masya Allah Ada lagi saudara-saudara yang Raden Saleh Salah satu keluarga daripada Yama Yogyakarta, Kraton Jogja Keluarga Yogyakarta, Raden Saleh yang lukis itu Diklaim lagi Habib Keturunannya Imam Bubaidillah, Habib Ba'alwi lagi Termasuk Mbak Melangi, itu katanya Ba'alwi lagi Tiba-tiba ada nasabnya Bin Yahya Adalah Bin Hassan, Bin Awud, Bin Muhammad, Bin Awud, Bin Awud Ini kok Awudnya banyak sekali Tidak jadinya Awud-Awud kan, tidak? Ini banyak di Indonesia itu makam-makam Yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa Tiba-tiba diklaim makamnya Habib Habibnya kalau nggak Bin Yahya as-segar Banyaknya as-segar dengan Bin Yahya Ini ada di mana-mana, saudara-saudara kalian Ada beberapa makam dibuat oleh Habib Katanya ini makamnya Habib, ini dibongkar oleh masyarakat Begitu dibongkar, itu subhanallah Di dalamnya nggak ada isinya Kalau sumpahnya kalian melihat fenomena semacam itu saja Sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita Kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak Ya nggak usah hidup, kalian tuh Nggak usah jadi orang beriman lagi, kalian Allah sudah menunjukkan itu kebatilan Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak? Oh kita gitu bukan memerangi-memerangi orangnya kok Tapi apa yang memerangi kebatilannya? Harus dihentikan Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa Habis itu Sumatera, Kalimantan, habis Semua itu Indonesia, habis semua Diklaim oleh mereka Saya nggak ingin itu semua terjadi Ini karena ini milik kalian Jangan sampai terjadi di Palestina Karena potensi karena itu Kalau dia tadi pergerakan di Bank Alim itu Agak, potensi semacam itu Contoh, masalah politik Setiap orang yang berbeda, dikafir-kafir Kalau yang dipilih mereka, ini adalah Islam Kalau yang bukan mereka, ini adalah kafir Munafir, diklaim, di framing Di bingkai seolah-olah yang mendukung diri Adalah mendukung agama Islam yang tidak mendukung mereka Kalau pilihnya bukan mendukung mereka Itu dianggapnya kafir dan munafir Ini sudah nggak bagus Padahal yang namanya pemilu itu lima tahun sekali Nggak ada urusan dengan munafir dan dafir Mereka sudah bergerak di politik Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia Nah, umum darah kita sudah boleh sedikit-sedikit Di akhir, kita berjuang Jihad disambil ilah seperti dulu nanti Bergarah-garah, kita nggak ingin seperti itu Sebelum ada apa-apa, kita hentikan dulu Jangan sampai mereka punya kekuatan Kekuatan yang kitanya kelayak Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik Orang jauh itu sangat baik menghormati semua Jadi, itu semua jangan dibiarkan oleh kalian Jangan dibiarkan Makanya tugasnya kalian di Cilacap itu Menjaga situ-situ sejarah Termasuk menjaga makam dan kuburannya wali Supaya jangan dibakalwikan Tapi, ibu-ibu di kampung laut Anak ba'ali lagi Anak ba'ali lagi Akan menemani Binyak-binyak yang segera Binyak-binyak yang segera Akan menemani Itu sampai Untuk sampai, anak gundukan lemah Dikari makan Dia maafkanlah hati balik utuh Kapal tertutup ini Dua orang bisa lewat Lewat memakau terbang Raka teman lemah Orang makan Itu ditemukan Bukan sedikit Sekarang ada lagi Raden Santri Yang muridnya Sekratul Kasih Cerepot Itu juga dibakalwikan lagi Dibinyahyakan lagi Lah bagaimana saudara-saudara Pangeran Sumo di Ningrat Itu adalah keluarga Yogyakarta Keluarga Yogyakarta Kemudian makamnya ada Anak cucunya ada Dibuat di Semarang Halonya banyak ribuan Datang Pemerintahnya Kok Malah pemerintahnya datang Bahkan ada yang mengatakan Itu diambil daratnya Dari RAPB Untuk mendirikan makam itu Tanpa meneliti Bagaimana masyarakat Dan tanpa meneliti Bagaimana sejarahnya Tanpa konfirmasi Saya yakin Itu tidak ada konfirmasi Dengan Yogyakarta Dibuat Udah makamnya udah mewah Bagus Orang sudah banyak ziarah Seperti di situ Padahal sebutin himat Dibantulah sih Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha InsyaAllah Saya ternyata orang seperti ini Gimana nih Mempertanggungjawabkan Di depan Allahnya Bagaimana nih Kalau saya itu ngeri Ngeri Kenapa Itu menyesatkan banyak umat Mereka udah gak ada Takut lagi sama Allah Menurut saya Kalau memang seperti itu Dilakukan secara senajam Apalagi seumama ada Ada analisanya orang Itu Itu ghost Ada praktek Untuk cari duit itu Sampai jumpa Sampai jumpa